Pertanyaan semua kelompok dalam Islam mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah Sebenarnya siapa yang berhak atas kalimat tersebut Ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana namanya Namanya ahlu sunnah wal jamaah Artinya dia adalah orang yang mengikuti sunnah Mengikuti sunnahnya Nabi SAW Dan sunnahnya Al-Khulafa Al-Rashidun Mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat Itu ahlu sunnah Siapa yang berhak untuk memiliki nama ini Ya mereka yang betul-betul istiqamah Betul-betul bersungguh-sungguh jujur Dalam mengikuti jalannya Rasulullah SAW Dan mengikuti jalannya para sahabat Dan juga dia tidak mengikuti jalan yang lainnya Dia tidak mengikuti jalan yang Harus berlepas diri dari jalan yang lainnya Karena inilah satu-satunya jalan Yang harus Yang dirita adalah Allah SWT Satu-satunya jalan yang lurus Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT Inilah jalanku yang lurus Ikutilah jalan ini Jangan ikuti jalan yang lainnya Jangan ikuti jalan yang lainnya Kalau kalian ikuti jalan yang lainnya Meskipun kalian juga mengikuti jalan ini Tapi juga mengikuti jalan yang lainnya Maka kalian telah berpisah Dari jalan ini Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya Wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku Dan jalannya al-kulafa al-rasyidin Jalannya para sahabat Adhu al-alihah bin nawajid Gikit terat-terat jalan tersebut dengan gigi gerham Kemudian Nabi mengatakan Wa'iyyakum Wa mahdasatil umur Dan jauhilah Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru Perkara-perkara yang diadakan dalam beribadah Sehingga harus Ada dua Yaitu betul-betul memegang jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Dan meninggalkan selain jalan mereka Karena tidak bisa digabungkan Antara jalan yang lurus ini Dengan jalan yang lainnya Yang menyelisi jalan yang lurus ini Tidak bisa digabungkan dengan jalan yang satu ini Ada pun kalau ingin menggabungkan Yang mengikuti jalan yang lurus sunnah Namun juga tidak mau meninggalkan jalan yang lainnya Itu seperti orang yang ingin menggabungkan Antara binatang bob dengan binatang nun Seperti mana disebutkan dalam pepatah Binatang bob Binatang yang berada di padang pasir Yang tidak pernah terkena air Yang selalu kena matahari Ingin digabungkan bersama binatang nun Yang berada di dasar laut Yang tidak pernah kena matahari Dan selalu di air Tidak mungkin akan bersatu Sebagaimana ingin disatukan antara api dengan air Tidak akan bersatu Maka Ahlu sunnah wal jamaah Adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Ada pun hanya mengaku-ngaku saja Ya Maka tidak diterima pengakuannya Sebagaimana dalam sair dikatakan Semua yang mengaku punya hubungan Punya hubungan cinta dengan Layla Tapi Layla tidak mencintai Apa yang tidak mengakui Tidak mengakui hubungan mereka dengannya Dengan dirinya Ya kalau segedar ngaku Ini tidak bermanfaat Atau segedar menamakan dirinya Dengan ahlu sunnah Tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Ya tidak bermanfaat Maka dia harus mengikuti jalannya Rasulullah Dan para sahabatnya Dan meninggalkan jalan yang lainnya Meninggalkan jalannya Khawarij Meninggalkan jalannya Mu'tazilah Meninggalkan jalannya Hizbiyin Dan yang lain-lainnya Nah Wallahu ta'ala A'la Bissab